Halo guys, balik lagi sekali sama gue disini I'm time to unboxing Re-unboxing Ya, jadi apa yang mau gue unboxing hari ini Sesuai dengan judul yang udah gue tulis di atas Yaudah adalah Gue mau unboxing sebuah keyboard keyboard dan mouse dari Rexxus Jadi gue perkenalkan ini dia guys Ini adalah keyboard dari Rexxus Dan ini boxnya guys Ini dalam boxnya udah kosong Karena udah gue pake selama 3 hari Belakangan ini guys Jadi yang gue perkenalkan disini Ini boxnya Ini bisa kalian liat ya Disini ada keyboard Dan serta mousenya guys Ya, dari Jadi Rexxus ini Gunanya dari Namanya itu Warp Faction Bisa kalian liat ya Di sini Warp Faction Ya guys, jadi disini Itu bisa kalian liat Bisa kalian liat Warp Faction Warp Faction Warp Faction Warp Faction Ini bisa kalian liat Di belakangnya Ini juga disini juga disini Ini juga disini ada Jadi keyboard dan mouse ini Itu menggunakan baterai guys Nah, baterai yang digunakan itu adalah A3 Ini untuk keyboardnya itu ada disini guys Wow Ya, ini baterai A3 Bisa kalian belilah dimanapun itu Asal jangan ditukang Oh my Ya, ini ada Ini kita tinggalkan dulu Kita liat mousenya dulu Disini mousenya Juga menggunakan baterai Di dalam sini guys Kita liat ya Ya, baterai yang digunakan adalah A3 Aku memakai ini Dan disini juga ada yang namanya Single Tadi ya Single Receiver Atau Maka cuma 1 USB doang Jadi 1 USB Bisa sama keyboardnya juga Gitu loh guys Di keyboardnya juga Kalian bisa liat disini Ada tombol DPI Yang mengatur kecepatan mousenya gitu guys Dan di tombol sebelah sini Untuk Back dan Forward guys Untuk di Explorer Ataupun Grocer Ataupun yang berhubungan dengan Back-back-back Gitu guys Alright Ya Cukup Sini ada scroll Akhirnya Biasalah gitu Ya Sekarang kita masuk ke sini guys Keyboard Keyboard disini adalah Bisa kalian liat Ada notifikasi dari Gimana cara menunjukkinnya Begini Ini Tombol Gue bingung Ini tombol Buat Apa namanya Notifikasi dari Caps Lock 6 Lock Dan baterainya guys Jadi bisa diketahui disini Jadi dari tombol sini Ini bisa kita lihat ini tombol musik Jadi ini otomatis Kalau kita klik gitu ya Ini itu akan muncul Windows Media Player gitu guys Dan biasa ini Ini semua berfungsi ya guys ya Ini untuk volume Mengatur volume Green volume Green volume Atau New volume Dan ini buat Kecepetin Stop Dan ini tombol home ini Kalau kalian tekan Nanti akan muncul itu adalah Di Google Chrome Gitu guys Atau Ya Google Chrome Google Chrome Untuk masuk home Jadi kayak buka tab baru gitu loh guys Dan ini Tombol mail ini Yang gue kira itu Adalah tombol Buat buka Gmail Atau buka apa Bukan guys Ini Buat buka Google Chrome Kebedanya sama ini Itu buka tab Home yang ada di Google Chrome Dan ini buka Browser Google Chrome Ya guys Gitu Ya overall bagus Bisa kita lihat Ini kalau kalian dengarkan Keyboardnya itu Nggak berisik Nggak bunyi berisik Kalau pun kalian Rekaman ini Bisa dihilangkan Suara ini guys Gitu Yap Yang gue seneng dari sini Dari keyboard Dan mouse ini adalah Keyboard ini Nggak punya Tombol on off Guys Sama mousenya juga Mousenya juga Nggak punya Tombol on off Bisa kalian lihat Nggak ada Tombol on off Sama sekali Ini yang Nggak bikin rusak Jadi kalau misalnya Banyak mouse Atau keyboard lain Yang bluetooth Itu Menggunakan Tombol on off Jadi Suka kendor Atau Kadang harus Setengah-setengah Gitu guys Jadi Antara mati Atau nyala Dan ini Keyboard Dan mouse ini Otomatis Nyala guys Jadi kalau kalian Begitu colok Receiver ke USB receiver Yang tadi guys Yang kecil ya Itu kalian colok Ke laptop Itu akan Otomatis Dia nyala guys Ada delay Beberapa detik Yaitu 5 detik Begitu kalian Tekan ini Ya Atau tekan Tombol home Itu Nanti Delay 5 detik Dan dia Baru Muncul disitu guys Kalau nggak digunakan Begitupun mouse Kalau Dalam kondisi receiver Terstolok Situ Kita klik Gini aja dulu Sembarang Apa aja yang kita klik Nah nanti itu Baru bisa berfungsi Di laptopnya guys Gitu Ini yang gue seneng Banyak yang nggak tahu Gimana cara gunainya Gimana cara matinya Apakah ini boros Battery gitu Enggak Ini awet Tiga hari Tiga hari kemarin Gue udah pake Ini belum habis Batterynya guys By the way Awet Ini harganya Sekitaran Kurang lebih 200 Tergantung All shop lain Nanti Kalau kalian mau beli Yang seperti Gue beli juga Disini Gue taruh linknya Di deskripsi bawah Ya Keyboard murah Lumayan Berkualitas Menurut gue Karena Bagus juga Dan warnanya Gue suka Biru dan hitam Perpaduannya guys Dan Oke Gitu aja Re-unboxing Kali ini Eh Re-unboxing Pertama kali gue Kalau kalian Ada yang perlu Ditanyakan Kalian komentar Di bawah Dan Jangan lupa Kalian like Dan subscribe Video ini Dukung channel ini Semakin berkembang Dengan kalian Berkomentar Yang banyak Hap And Begitu aja Cukup And Bye